Ibu Naui ya, Ibu Naui ya! Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Banten, capaian vaksinasi COVID-19 khusus masyarakat lanjut usia di daerah ini masih cukup rendah, yakni baru mencapai 13,96 persen dari target 87.618 orang. Jumlah tersebut terdiri vaksin tahap 1 dan tahap 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmaya, dimengatakan rendahnya capaian vaksinasi lansia ini bukan disebabkan oleh jumlah ketersediaan vaksin maupun tenaga vaksinator yang terbatas. Peserta vaksin mayoritas hanya didominasi oleh kalangan masyarakat usia produktif, sementara kalangan masyarakat lanjut usia cenderung lebih banyak memilih tidak divaksin. Dari total jumlah sasaran 87.918. jumlah sasaran, jadi baru sekitar 12.254 yang dipaksin versi pertama dan 5.993 versi kedua. Jadi masih cukup tinggi sasaran yang harus kita lakukan, khususnya ke lansia. Tadi kita akan berkutu, akan menyiapkan gerai-gerai vaksin di desa. Kita upayakan seperti itu, karena kan salah satu kendala yang diperkirakan pada saat kita melakukan penggiatan gerai vaksin di kecamatan, kalau teman-teman tertentu di perupatan, mereka sulit untuk datang, untuk kunjungnya, mungkin ada kendala kendala. Baik kendala kepat tinggal, baik kendala kesehatan, dan seperti ini. Untuk mencapai target 70% dari total penduduk hingga Desember mendatang, salah satu upaya yang akan dilakukan Pemkap Serang yakni dengan memperluas jangkauan vaksin minimal 1.000 dosis untuk setiap desa dalam setiap harinya. Terima kasih.